Informasi selanjutnya pemirsa, tim gabungan Polsek Selupu Rejang bersama Polres Lubuk Linggau berhasil meringkus dua buronan spesialis pencurian mobil pada selasa 8 Oktober 2024 pagi hari. Dua pelaku ini berhasil diringkus di kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Karena melawan pada saat diamankan, kedua pelaku mendapatkan ciuman timah panas di kakinya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan dengan Rizky Wahyudi, wartawan Tribun Penggulur. Rekan Rizky silakan laporan lebih lengkapnya. Terima kasih Rekan Justina dapat kami sampaikan untuk dua pelaku pencurian mobil berhasil diamankan oleh Polsek Selupu Rejang. Di mana kedua pelaku ini diamankan di dua tempat berbeda di kota Lubuk Linggau. Sebenarnya ada empat orang pelaku dalam aksi pencurian kendaraan mobil pickup tersebut dicuri di Desa Mujerjok, Camatan Selupu Rejang pada tanggal 22 September 2024 lalu. Para empat pelaku ini saling berbagi tugas di mana mereka memang sengaja datang jauh-jauh dari kota Lubuk Linggau ke Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan aksi pencurian. Pada saat di perjalanan menuju Rejang Lebong, mereka melihat mobil milik korban yang terparkir di halaman Gerasi. Setelah itu mereka telah menetapkan target dan mencari makan terlebih dahulu di kawasan pasar. Pada saat sedang makan itu mereka membahas cara untuk mengambil mobil pickup milik korban. Setelah makan itu sekitar pukul 2 pagi mereka akhirnya berangkat untuk melancarkan aksinya. Usai mobil tersebut dicuri oleh para pelaku, pelaku ini langsung menjual mobil tersebut kepada inisial TA warga desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Mereka menjual mobil di kapturian sebesar 10 juta dan hasilnya dibagi 4. Sejauh ini baru 2 orang pelaku yang berhasil diamankan sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Juga termasuk inisial TA yang membeli mobil tersebut. Untuk salah satu pelaku atas nama Bustomi sendiri diketahui merupakan residipis kasus pembunuhan di Kabupaten Kepahyang pada tahun 2004 lalu dan baru keluar 2012. Perseks lukur perjang juga mendalami kemungkinan TKP lainnya karena menduga para pelaku ini memang komplotan dari spesialis pencerahan mobil. Jadi begitulah istilah, laporan dari Kewatera Jalabung kembali ke studio. Terima kasih.